Hai inilah tingkat akurasi daripada ide trading ini teman-teman kita boleh lihat sama-sama di sini drop dia sekitar beberapa pips nih sekitar 73 pips hanya dengan ide trading teman-teman nah 73 pips ini sangat luar biasa ide trading gratis kita bisa dapat profit teman-teman tapi kalau trading ini tidak perlu kita terlalu tamak teman-teman Nah kita ambil aja secukupnya seperti yang sudah kita ambil di sini memang di sini dia membuat retest ya jadi seperti yang kita analisa tadi di awal dia bisa kita gunakan untuk open posisi by buat mengambil beberapa pips rejection-nya seperti itu itulah ke akurasian daripada ide trading ini jadi bisa kita pakai untuk open posisi seperti itu Oke halo teman-teman semua apa kabar semuanya semoga pada sehat-sehat dimana pun berada kembali lagi dengan saya pada video kali ini disini saya baru dapat ide trading dari OctaFX dimana ide trading trading ini di per metawang XAU USD atau gold disini pasar memprediksikan pergerakan ke arah sell teman-teman Oke apakah ini benar untuk kita jadikan setup kita langsung gas ke metatrader 4 teman-teman Oke disini saya berada di metatrader 4 sekarang posisi gold saat ini di H1 seperti ini teman-teman Oke dimana trend ini sedang mengalami kenaikan tetapi kita disarankan untuk open posisi sell jadi jangan pernah langsung open posisi sebelum kita analisa terlebih dahulu teman-teman Oke kita akan cek terlebih dahulu seperti ini cara kita untuk cek teman-teman Oke Nah kita lihat sebenarnya kalau melihat seperti ini ini hanya memanfaatkan retestnya teman-teman karena posisinya disini dia terjadi penolakan dan area itu bisa jadi area demand atau area supply teman-teman kita masuk sekarang ke daily untuk melihat Nah inilah yang mau dimanfaatkan area ini harga sedang berada di area tersebut teman-teman kita cek oke di sini harga sedang berada di area ini Oke itulah penyebabnya kenapa kita disarankan untuk entry entry sell teman-teman kalau harga nanti sampai melewati area tersebut maka dia akan mengejar area ini jadi untuk jangka panjang kita bisa disini open Open posisi untuk sell limit teman-teman untuk jangka panjang namun ini sangat masih jauh disini kita masih bisa untuk entry sell Oke disini kita langsung sell teman-teman Hai untuk bermain scalping ingat ini untuk scalping kita masih bisa entry sell kita buka sebanyak lima layar Oke disini saya sudah open sebanyak lima layar teman-teman ini saldo kecil jadi hanya bisa sebanyak ini teman-teman hanya bisa lima layar Oke namun itu tidak masalah yang menjadi tujuannya disini adalah bagaimana cara kita menganalisanya teman-teman Oke jadi teman-teman juga tadi sudah melihat bagaimana kita melihat harga ini sedang di area mana teman-teman Jadi teman-teman silahkan masuk ke daily Oke untuk lebih dekatnya melihat area-area ini teman-teman Nah kalau teman-teman masuk disini kan teman-teman kemungkinan bakal Lumayan jauh ke area ini teman-teman Nah seperti itu Nah di area ini Oke jadi biar lebih dekat Kita bisa gunakan daily Seperti itu teman-teman Tapi ingat disini kita hanya mengambil retestnya Oke jadi untuk melihat area yang agar dekat teman-teman bisa pakai ke daily Untuk melihat area ini Kalaupun tidak bisa juga ke area ini namun dia agak sedikit jauh Nah seperti itu Oke sekarang kita masuk ke area TP dan area stop loss Oke disini kalau kita perhatikan ada area base Dimana ini ada area rally base rally Oke Disini juga ada rally base rally teman-teman Oke jadi jika seperti ini teman-teman Perhatikan Candlestick bullish ini sudah Menembus area ini Namun dia closing memang di atas daripada garis ini teman-teman Oke sekarang kita masuk ke tembrem M15 Nah disini kita perkecil lagi nih teman-teman Oke kita perkecil Dan disini kita bisa melihat area ini Masih press teman-teman Oke Ini masih press Ini bisa kita gunakan sebagai area take profit teman-teman Karena kita lihat kalau nanti dia di area ini sudah Tidak press lagi Besar kemungkinan ketika area seperti ini Jangan lagi dipakai teman-teman Baik untuk setup Ataupun untuk TP atau untuk Excel atau apalah Nah Lebih bagus kita pakai yang masih press Karena kalau sudah seperti ini Ini besar kemungkinan akan terjadi Break out teman-teman Maka kita pakai di level kedua Oke di level kedua ini pun Kita masih bisa untuk Entry by limit teman-teman Jadi kita bisa Masukkan disini Pending order Oke Tapi kita disini fokus untuk Satu entry aja Untuk Open sell aja Jadi disini kita pakai untuk Area TP aja Nah kita ambil aja yang wajar-wajar aja teman-teman Jadi tidak usah Terlalu Apa namanya Tamak ya Terlalu tamak Kita ambil disini aja Di area ini Oke Untuk stop loss Kita boleh Pasang di atas Area Supply ini Ingat pasangnya di atas teman-teman Agar nantinya ketika misalnya Harga ini retest kembali Dia tidak mengenai area SL kita Seperti itu Jadi untuk perbandingannya bisa teman-teman lihat Masih lebih Satu banding satu teman-teman Masih lebih ya Nah seperti itu Oke langsung aja kita entry Untuk SL dan TP nya Oke untuk area stop loss dan take profit Kita sudah tentukan teman-teman Disini kita hanya menunggu saja Nanti akan kita cek dan kita upgrade hasilnya Oke teman-teman disini kita cek Sekitar 15 menit Kurang lebih Harga sudah drop sampai sejauh Ini teman-teman Jadi area TP kita Sudah disentuh Dan kita sudah profit Nah disini kita coba cek Hasilnya Oke disini terkena TP Jadi hasilnya Kecil-kecil aja teman-teman 31 dolar untuk scalping teman-teman Jadi kurang lebih dari 15 menit Dia drop sejauh Analisa kita Oke jadi sampai disini dulu mungkin teman-teman Semoga Menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih dan salam profit Buat kita semua Sampai jumpa